Intro Kejamatan Baron yang letaknya strategis namun tidak memiliki ikon khusus yang bisa mengatrol daerahnya Ungkapan Edi Santoso, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk yang juga warga Baron ini Perkembangan perekonomiannya statis sehingga dibutuhkan kiat khusus dari pemerintah daerah untuk memberikan ruang tersebut Hal itu disampaikan Edi usai menghadiri muslin bank di pendopo kejamatan Baron Edi mengaku muslin bank hari ini sangat istimewa karena daerah kelahirannya Secara moral insting ke daerahan saya muncul untuk benar-benar mengawal program usulan masyarakat warga Baron Sangat istimewa, yang pertama ini merupakan tempat kelahiran saya Yang kedua, saya termasuk salah satu diusun Dari, yang kedua salah satu diusun Dari Ini suatu hal yang sangat terhimpulnya Karena apa, selama ini Baron kalau dilihat dari sisi geografisnya Itu kelihatannya sangat maju terletak di wilayah Jalan Nasong Namun kalau kita lihat dari sisi ekonominya Mulai dari real kereta api sampai water boom Itu kelihatannya wilayah yang mati Yang itu nomin sangat-sangat maju Sebab itu muslin bank ini merupakan awal itu itu masuk dari pembangunan Memangnya kejamatan baru Salah satu usulan yang diharapkan masyarakat adalah Taman Kota Baron yang rencananya dibusatkan di lokasi bekas Pokesmas Baron yang lama Kata Edi, di Taman Baron tersebut akan didesain agar bisa menjadi pusat kegiatan usaha mikro kecil Untuk masyarakat Baron, sekaligus menjadi taman hiburan untuk keluarga Baik usulan taman kota maupun usulan yang lainnya akan dikawal ketat hingga terrealisasi Namun selaku anggota DPRD yang mewakili DAPIL 2 Pihaknya tidak memilih dan memilah Semua usulan dari masyarakat di DAPILnya Semuanya tetap diperjuangkan Tentunya sesuai mekanisme penganggaran Kita akan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Secara umum dan konstituen yang ada Karena dengan memperjuangkan seluruh aspirasi dan keseluruhan yang ada Kita akan mengetahui apa keinginan masyarakat Apa keluhan masyarakat Sehingga dengan adanya muslim ini akan sangat awal Akan diperjuangkan sampai menjadi kenyataan di Kota Sementara itu dalam waktu yang sama Ahmad Sarif, Kepala Desa Sambiroto mengatakan Pada prinsipnya musrenbang tingkat kejamatan adalah Perwujudan dan implementasi usulan-usulan di tingkat desa Yang melalui tahapan musrenbang di tingkat desa Semua diakomodir jadi satu Mengerujut menjadi musrenbang di tingkat kejamatan Pada prinsipnya musrenbang di tingkat kejamatan ini adalah Sebuah perwujudan implementasi dari usulan-usulan yang ada di tingkat desa Yang melalui tahapan proses musrenbang di tingkat desa Jadi semua diakomodir disatukan menjadi usulan kejamatan Yang nantinya itu digredkan atau diskala prioritaskan Untuk menjadi usulan di tingkat kejamatan Yang bersumber dari masing-masing usulan dari desa Tentunya pihak kejamatan punya skala prioritaskan Yang bisa diusulkan Yang semuanya itu mewakili atas nama dari masyarakat yang ada di kejamatan Selanjutnya pihak kejamatan ini juga punya rencana-rencana kegiatan Yang tentunya bersekala kejamatan Misalkan direncanakan Bangunan bekas dari puskesmas lama itu Juga akan digunakan sebagai Bangunan atau sarana dan prasarana oleh-oleh Atau tempat pengembangan usaha ekonomi Yang diakomi akomodasi dari UMKM Salah satu di antara sebut Dan juga diusulkan menjadi taman kota Di wilayah ketamatan Barun Dari Mbaron, Siti Nurholifah melaporkan